Intro Selamat pagi, bersama saya adalah Bu Syanti perusahaannya terkenal di Indonesia yaitu PT Samudera Indonesia dan yang menarik adalah meskipun PT Samudera Indonesia ini sudah sangat besar dan sangat lama perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga dan seperti Bu Syanti katakan, perusahaan ini sebenarnya mulainya dari perusahaan kecil juga tidak ada perusahaan yang tiba-tiba menjadi besar perusahaan ini berkembang dengan menggunakan metode perusahaan keluarga Syanti kan gini ya, banyak perusahaan keluarga di Indonesia itu tidak bisa menjadi perusahaan yang besar, itu masalahnya ada yang tidak bisa bersaing, kemudian tutup terus ada yang punya penerus, sebenarnya punya anak, tapi anaknya nggak mau meneruskan kemudian malah dijual atau bahkan kemudian ditutup apa sih yang Bu Syanti bisa sarankan kepada perusahaan-perusahaan yang kecil dan menengah ini khususnya Bu Syanti, agar dapat mengoptimalkan statusnya sebagai perusahaan keluarga dan karena dia perusahaan keluarga, dia bisa menjadi perusahaan yang besar pada dasarnya, kita kembali dulu deh kita biasanya berusaha, terus kemudian mendirikan suatu perusahaan karena latar belakangnya kita ingin memperoleh suatu penghasilan yang bisa membiayai hidup keluarga yang kita miliki atau keluarga kita apakah keluarga ini, apakah keluarga besar, dan lain sebagainya jadi untuk itu, tentu tidak selalu perusahaan perlu besar yang kita ambil contoh lah, yang toko-toko tradisional kayak ayam bau bere, atau kusam-kusam batik, kerambulan yang dari saya kecil sampai sekarang ya masih segitu-gitu aja gitu tapi sekarang kita lihat yang apa kemarin, bebek goreng dia dari yang cuma usaha kecil, sekarang udah mempunyai 15 outlet apa begitu kan, nah itu kan produknya dia-dia juga ya kan, tetapi dia bisa mempunyai jangkauan pasar yang lebih luas ya, nah tentu kalau kita mungkin mewawancara beliau-beliau itu apa yang terjadi adalah, begitu pengetahuan pasarnya meningkat maka kita juga harus bebenah di dalam pengelolaan bisnis itu ya, itu di satu pihak tapi di lain pihak juga, kalau kita menyentuh keluarganya kita juga perlu menyadari apakah ini mau dikelola semua oleh anggota keluarga ya, artinya semua anggota keluarga yang ada kita manfaatkan, kita berdayakan yang satu pegang operasi, yang satu pegang finance yang satu pegang pemasaran, dan lain sebagainya atau kita untuk menjaga apa ya tidak timbulnya konflik, katakan gitu kita ambil pihak ketiga yang profesional nah itu tentu sepenuhnya ada di kebijaksanaan yang mau diambil oleh keluarga terkait dan seberapa jauh ada kepemimpinan yang jelas di keluarga tersebut jadi kalau kita bahasa akademiknya mungkin kita membangun satu tata kolak sendiri di satu pihak dari sisi pandang keluarga dan di sisi-sisi lain adalah dari sisi pandang perusahaannya jadi antara keluarga dan perusahaan itu tata keluarganya sebaiknya berbeda dimana tata keluarga itu dipusatkan kepada kebutuhan keluarga baik secara individu maupun secara keseluruhan yang menyangkut kesejahteraannya apakah biaya hidup, biaya pendidikan, biaya berdarmawisata, apapun gitu nah bagaimana kita mengelola penghasilan dari usaha kita itu untuk kita pribadi, untuk kepentingan itu lalu di lain pihak, kalau kita mau mengembangkan usaha tadi seperti yang dipertanyakan oleh Pak tadi ialah berapa biaya yang kita butuhkan untuk mengembangkan usaha itu kan juga kita harus cari sumbernya ya dari hasil penghasilan berbisnis tadi kan jadi kasarnya di situ jadi begitu perusahaan mulai berkembang atau jumlah keluarga kita yang berkembang kebutuhan dana itu dari bagaimana sisi bisnis dan manusia keluarga akan berubah nah disitulah kita harus sadar yang mana yang mesti ditahatkan jadi hal-hal itulah yang untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu bisa kecil, bisa besar tapi kan yang penting apa yang kita peroleh itu kalau kita maunya, kalau seperti orang beragama, halal iya kan kalau halal itu, kalau di konteks bisnis sesuai dengan undang-undang yang berlaku aturan permainan yang berlaku etika yang berlaku kalau di untuk keluarga ya pentingan masing-masing anggota keluarga itu terpenuhi dan kita tidak memaksakan seorang untuk berkarir di satu bidang yang tidak dia sukai saya pertajam ya, ini berdasarkan yang pengalaman saya bersama komunitas pengusaha keluarga di Universitas Yiputra kadang-kadang, tadi Ibu Santi betul tuh ada pernyataan yang menarik sekali jangan memaksakan jangan memaksakan seseorang untuk berkarir ini bisa nggak sehat juga kan buat perusahaan, buat biayanya nah ini banyak nih kalau di anaknya tuh sebenarnya nggak suka gitu sama perusahaan ininya cuman dia, aduh papah kan nggak enak hutang budi segala macam itu menurut Ibu Santi gimana Ibu? ya nggak apa-apa sekarang kan nggak penerus dari segi apa dari kelangsungan perusahaannya atau ambisi yang kalau bisa itu semua kotak keluarga kerja di situ suka tidak suka apakah dampaknya akan positif? kalau orang yang nggak suka kerja di tempat yang tidak dia sukai gitu loh tapi dan bukan passionnya dia kan tentu ada ganjelannya dia nggak nggak 100% jadinya ke situ itu banyak bahkan terjadi juga menurut bapaknya cukup dia di situ kesibukannya cukup memenai bahwa dia punya passion yang lain tapi itu menurut bapaknya tidak mengganggu tapi kalau menurut anaknya anaknya bilang kok 100% yang passion gue kok tapi yaudah kalau 2-3 itu cukup ya gue sukur gitu kan tapi kalau nggak sukur kan jadi ribut iya kan anak yang paling mudah waktu di forum diskusi itu nah salahnya kalau ketemu saya saya juga gitu kayak dia saya juga juga saya sekarang ini gitu ibarannya tapi saya masih punya backup aku masih backup temen gitu kan kalau dia temen-temen gauh temen aku dia nggak lihat temen itu sebenarnya ada plusnya juga kan yang dalam istilah anda networking tadi kan lebih banyak koneksi kita lebih banyak kita mendapat ruang untuk mengucapkan masalah atau menenangkan kita dan lain sebagainya gitu kan sama yang kedua nih Bu tadi yang Ibu sebut tentang prinsip tata kelola tata kelola tata kelola itu jadi gini Bu kebanyakan perusahaan-perusahaan yang menengah gitu ya kecil menengah itu bisa dikatakan tidak memiliki tata kelola ya nggak benar semua secara holistik mungkin nggak belum ya karena pandangan orang kan awal-awal dia berusaha itu dari hari ke hari dari hari terus ke minggu hari minggu akhirnya bulan akhirnya gitu kan abid sedang itu juga lah anak begitu punya anak anaknya masih TK oke batasnya 2 tahun gitu kan kalau itu 6 tahun terus 3 tahun tapi terus kalau dia lihat yang udah anaknya udah ada satu udah sampai kemana yang satu baru lahir nah akhirnya baru dia bisa juga berpikir kan nah itu kan sebetulnya tidak disadari dasar-dasar untuk mengelola ya mengelola kebutuhan financial ya kan kebutuhan ruang kamar tibur gitu kan kebutuhan segala macam kan transport dan semua kan berkembang jadi dari kebutuhan keluarga itu sebetulnya dasar-dasar untuk mengelola sudah diperoleh sekarang tinggal sisi pandang kalau ada bisnisnya nah sumbernya apa aja sumbernya apakah cuma dari hasil usaha nah hasil usaha itu supaya bisa hasil usahanya itu memenuhi kebutuhan pengembangan usaha di satu pihak dan kebutuhan pengembangan keluarga di lain pihak kan ada pertanyaan berikut is it worth tip to have own business or rather be working as a professional in a company kan itu juga kalau Anda berkarir akhirnya Anda kan dari prestasi kerja Anda juga bisa menghimpun satu kekayaan kan banyak kan kayak Pak Robby Johan tapi akhirnya setelah uang banyak dia melihat ke sisi orang yang kemilik bisnis gue juga bisa kali ya begitu kan tapi kalau dia bilang ah gue mau cari aman pokoknya gue buka usaha tapi gue juga masih mau kerja gak ada yang jalan itu di sisi bisnisnya begitu dia fokus baru karena kita kan juga belajar harus fokus ya kan karena keluarga atau ini kan kalau orang punya entrepreneur kan dia babat aja pokoknya kan biasanya jalan buitnya masuk tapi di belakangnya back office-nya kalau kita mau cari rute untungnya sebenarnya perahmatin menetnya berapa kan itu perlu detail kan the devil is in the detail jadi meskipun kita kalau di sekolah belajarnya satu ini dua ini tiga ini kalau di bisnis kan tiganya dulu yang ada nah itu kita tiga empat lima gitu tapi kalau dua satunya gak kita kerjakan juga meskipun menyusul tapi kita gak punya itu akhirnya diperlukan orang-orang yang betul ngerti dan punya empati untuk lihat ke bawah kalau kita sendiri gak punya waktu ya kita cari orang yang mau turun mau ngotorin tangannya buat entah jadiin doro apa jadi itu ya entah tapi anak buahnya masih ada kan jadi itu kembali lagi kayak suksesi kan dan juga kalau kita pernah di bawah kita bilang enggak gitu kan enggak enggak gitu kayak supir saya gak pernah lihat kan saya dulu punya mobil sendiri nambal ban sendiri bawa ke car wash gitu kan urusan makasuransi dia gak pernah lihat kan lihatnya saya punya mobil saya sebenarnya ibu dia kan suka tau gitu kan nah saya bilang saya kasih tau ini kan gini ini kan gitu itu gitu ayo udah kerjain dulu ya gue supir menanggung jawab gue atau misalnya keponakan saya pakai mobil seenaknya aja gitu kan pulang-pulang mobilnya kotor apa-apa diiemin aja supir saya yang benerin siapa cuci sayanya katanya terus hanya dia yang ngomong keponakan saya eh kalau pakai mobil paling enggak isi lagi tuh bensinnya pakai aja kredit card dia bilang gitu itu lain isunya bukan itu supir saya ngajarin keponakan saya bukan itu isunya tanggung jawab lo pakai mobil itu bensin kan untuk keperluan lo lo yang harus diisi balik tuh isi lagi supir tuh yang bilang nggak mesti keponakan tadi ada pernyataan yang bagus yang bisa kita pelajari nih Gu Santi di kelas ya the devil is bagus banget kata-kata iya saya contek iya 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 ini saya juga temukan di perusahaan-perusahaan keluarga kelas menengah saya berpikir aja nih mungkin para pemilik perusahaan keluarga mereka berjuang dari nol gitu Gu Santi fight terus fight kadang ditipu orang ditipu orang jadi jadi sehari-hari sebenarnya di bisnisnya dan dia berkembang berkembang akhirnya pada titik tertentu perusahaan dia udah besar karyawan udah 100 gitu dia gak bisa percaya orang lain lagi akhirnya kata-kata mengundang profesional masuk ke perusahaannya selalu dua ribet gak ngurusnya terus dua gak bisa dipercaya nah itu yang sering terjadi menurut Gu Santi gimana ya apakah ini justru jadi titik masalahnya perusahaan itu gak bisa gede gak bisa percaya sama orang lain iya tapi kan titik permasalahan itu tidak akan memecahkan masalah kalau tidak diupayakan untuk mencari alasannya kenapa dia bilang gak bisa dipercaya apa yang dia definisikan sebagai tidak bisa dipercaya so anda harus apa ya membuat dia tidak nyaman untuk bisa dapat dalam mempertanyakan hal itu jadi dia kan harus jujur sama dirinya sendiri apa yang maksudnya gak bisa dipercaya dari segi keuangan kah dari segi orangnya tidak reliable karena tidak pernah memenuhi janji tidak pernah datang tepat waktu itu dari kacamata pandang mana dia bilang tidak dipercaya jadi misalnya ada seorang dulu dia eksekutif orangnya loyal dan professional quote-unquote iya tapi gak punya business sense jadi dia gak tahu kapan mesti closing kapan as good stop disini lagi negosiasi ya stop biar endapkan dulu gitu ya saya penang saya orangnya kan teges gitu ya terus anak bawah saya yang udah mengupayakan supaya ini tender udah menang nih lagi negosiasi di dalam kontrak gitu saya keras kalau kalau gini no deal saya gitu aja teges gitu kan karena saya tahu gak bisa kita liwat dari itu nah anak-anak bawah saya yang udah mempercungkan sampai titik dimana kita berada takut kan bilang sama bapak saya kalau bisa bu Shanti ditarik deh dari meja kerundingan gitu kan terus saya bilang boleh karena saya tahu kan itu gaya saya tidak cocok mungkin ya dan ada risikonya gitu bisa dan mereka kan takut risikonya itu itu kan bukannya gak percaya sama saya cuma dia takut jadi dealnya bisa gagal nih gara-gara gini aja jadi saya bilang oke gak apa-apa saya gitu tetapi ini tetap kenapa saya no deal karena ini nah saya bilang karena waktu itu kita harus dalam rupiah kontraknya saya bilang boleh dalam rupiah tetapi kan ini proyeknya jangka panjang termin pembayarannya beda-beda waktu itu nilai kurs rupiah ke dolar atau ke valuta asing itulah zaman krisis baru mulai kan naiknya cuman 5 poin gitu kan siapa yang nyana waktu itu waktu krisisman itu bahwa dari 2.501 dolar bisa jadi 16.000 kan gak ada jadi kepada langgan waktu bapak bisa jamin bahwa ini akan setur segini dolarnya sampai 18 bulan gak berani deh zaman nah iya saya bilang gitu kan nah itu mereka yang negosiasi jadi saya mundur jadi kadang-kadang gak harus kita ya yang melaksanakan itu siapa who is the best person to represent the key of the issue itu itu strategi tapi basicnya udah dipahami bersama jadi bisa aja kita ganti lah lu aja kadang-kadang saya juga gini jangan bawa saya ke meja perundingan karena lawan kita tahu bahwa ultimately saya yang memutuskan nah kalau saya udah di depan kita gak punya ruang untuk negosiasi kan jadi kalau lagi negosiasi kalau mau mikir dulu wah maaf saya nanya bau saya dulu ya begitu juga kan satu ya taktik kan namanya terima kasih banyak teman-teman demikian yang diskusi saya enggak gak diskusi sih belajar nanti saya kita akan bahas lagi lebih jauh saya akan berbagi dengan semuanya untuk lebih memahami tentang apa yang dijelaskan oleh Bu Syanti terima kasih terima kasih Terima kasih.